Hai ya guys Halo guys kembali lagi dengan saya paja pka25 dan disini kalian bisa melihat ya tampilan desktop Windows 7 menjadi keren sekali ya ini wallpaper yang sangatlah menarik dan ini terspiranya itu bisa seperti ini weng 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 mohon maaf juga kalau ini videonya hanya singkat ini videonya benar-benar singkat ya ya singkat karena memang disini wow wow salah 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 dan emang disini eh itu ya menarik ya jadi ini bener-bener kayak bukan sembarangan gitu ya jadi kalau menurut saya sih ini menjadi kehadian jadi disini saya juga semua monitor saya yang ada disini itu saya ubah menjadi seperti ini semua caranya ini seperti icon biasa ini ini bukan saya seperti yang di YouTube-youtube channel lain itu ya channel lain kan biasanya itu kita disuruh pencet ini terusan ini so desktop icon nya ini dihapus diilangin ya kalau diaktif kalau di non-aktifkan di bagian kita kalau di non-aktifkan jadinya seperti ini nah hilang semuanya jadi kita harus tetap mengaktifkan disini nah kalian tinggal tata saja yang awalnya banyak banget disini di sebelah sini nah ini kalian tinggal taruh disini aja ditata beberapa yang penting taruh sini nah terusan ini kita ke pengaturan kalian pencet disini kalian buka saja di bagian spasi ini kalian tulis saja kok ini sih text bar text bar nah ini text bar and menu ini ada tulisan text bar and menu nah ini kalian pencet lalu disini kalian pencet auto hide the text bar yang awalnya seperti ini awalnya yang seperti ini jadi ini hadir terus ya awalnya hadir terus ya ini awal hadir terus dan supaya biar ini the hide the tax bar auto hide the tax bar nah kalian pencet aktifkan ini nah seperti ini kalian apply nah seperti ini nanti hilang sendiri lah hilang sendiri turun dan itu kalian tidak perlu khawatir bisa dikembalikan nah karena jangan jangan khawatir kayak misalnya loh kok hilang nah kalian tinggal pencet lagi disini disini udah ada lagi loh tinggal kalian kursor ya ini namanya kursor kursor kalian taruh kebawah ini nah keluarkan nah pesan disini kalian bisa eh iya dah gitu saja dan ini web papernya kalian juga bisa cari di Google cukup mudah carinya saya lihat contoh ini aja daripada saya kasih link di deskripsi mending kita tulis aja di deskripsi kayak Wow gitu aja nah caranya cukup mudah kalian buka saja di Chrome atau Google nah ini kan sembunyi meskipun kita buka ke Chrome text bar nya itu enggak ada kosong nah kalau mau keluarin text bar kita kursor ini kita taruh kebawah nah keluarkan bener-bener mudah nah kalian disini tulis saja wallpaper darkpige wallpaper darkpige ini sudah ada pilihan yang cocok banget dengan fitur pengaturan wallpaper seperti saya ini nah ini sudah kan loh nih nah ini tadi saya yang ini nah ini kalian tinggal unduh cara unduhnya kalian klik kanan kebagikan gambar terusan kalian pencet simpan gambar sebagai ini tulisan nanti udah selesai seperti itu kalian bisa ubahnya juga menjadi apa gitu ya Nah itu kalau yang ini nah jadi seperti itu ya dan kalau saya ini hanya biasa-biasa saja jugaan nah ini hanya biasa-biasa saja jadi kayak biasanya itu maksudnya hanya polos gitu ya ininya posisi di pinggiran sebelah kiri ya ini ya kiri nah kalian tinggal pencet di bagian sini toolbar lalu new toolbar kalian pilih yang ada di file sini kalian pilih yang namanya ini aja ya di sini ada tulisan pat ya ya pat ya Ayo kita misalkan kasih nama in aja di file ini kalian tulis nah ini select folder folder ini terus sekalian pencet Hai sini klok ini desain kalian lognya ini dimatikan lognya yang di log detaks bar ini kalian bisa tengahin cara tengahnya kalian polkan ke sini dulu nanti biar merapat sendiri kesana Oh ya hmm bentar-bentar sabar kita kalau tidak berhasil kalian ulangin terus kalian pencet toolbar link ya oh iya linknya belum diaktifkan eh eh bukan 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 sorry sorry linknya di hilangin lalu kita tarik kesini nah berhasil eh perlu kenceng ya kecepatan penarikan kesini itu kalian kencangkan aja kecepatannya mus gitu aja nah terusan ini kalian tinggal disini udah berubah sebelah kanan dan tinggal bertarik saja kesini set nah seperti udah menjadi tengah-tengah dan simetris bentuknya simetris kali ya dan ini Hai mempersemangatkan kita untuk garap tugas di komputer jadi enak banget ya Jadi kalian kalian misal Wah gini amat sih mosok gore biasa-biasa aja Windowsnya lah kita tinggal ubah seperti itu kan ini apa ya bikin semangatnya pandangan kita itu jadi Wah komputer kita sudah seperti kayak gini-gini kayak gini nah seperti itu nah ini kalau saya sih pilih biasa saja lah nggak perlu seperti ini kalian kalau kalian nggak enggak apa-apa sih kayak gini saya cukup di ini loh kayak gini nanti dan ini kalian juga sebenarnya kalau ditoddy tuh ah di tempatnya pici saya yang satunya nah itu seperti ini sebenarnya kalau punyanya biji saya jadi kalian di sini pencet testbar lagi aduh testbar and start menu nah disini kalian pencet di bagian textbar kalian pencet top habis itu apply eh ini kalian udah ke top apply nah ini jadi di atas gini ya jadi Hai texturnya itu apa ya Nah kayak gini bentar-bentar ini gini dulu ya Nah seperti ini misalnya enggak dada 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 gitu jadi apa ya lebih menarik juga Iya sih kalau di Windows 10 itu cocoknya kayak gini karena Windows 10 itu tidak sebesar ini ya tisbarnya jadi lebih mini itu nah kalau di Windows 10 menarik kalau di Windows 7 seperti saya ini mending kalau saya saran ya rekomendasikan saja mending kalian taruh bawah aja atau alias bottom nah disini saja sudah terima kasih dari saya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like share comment dan bye channel singkat seperti ini saja